buka puasa dulu Assalamualaikum teman-teman gimana kabarnya teman-teman masih semangat kan puasanya semangat lah ya puasa itu wajib di bulan komadon hari ini hari Selasa tanggal 5 April 2022 ini puasa hari ketiga hari ini aku mau bikin cumi dan udang bakar jimbaran apa aja bahan-bahannya ini aku udah nyiapin yang mau aku blender bahannya simple cuman bawang merah, bawang putih sama nanas mateng sebenernya kalau ada bawang bomba cuman aku skip bawang bombanya karena gak ada ini mau langsung aja aku alesin pakai blender kalau gak ada nanas juga gak apa-apa di skip aja kasih minyak sedikit nah ini udah selesai sekarang kita prepare buat bakar udang sama cumi nya ini bumbu alesnya tadi langsung aja masukin nah ini teman-teman ditambahin terasi terasi bungkusan pakai setengah aja karena kita pakai udang sama cumi nya cuma sedikit ini udah dibakar ya sekarang mau aku kasih saus caben 1 sendok makan saus tiram setengah sendok makan kalau mau dikasih saus tomat cuman aku gak dikasih aduk lagi kasih garam kalau di jamur atau penyedap secukupnya kalau di jamur atau penyedap secukupnya kalau di ayam sedikit sekarang diaduk ini bumbunya udah mateng matiin kompornya nah ini aku udah punya cumi sama udang ini ukurannya agak lumayan besar ya makanya mau aku bakar ini cumi nya dua udangnya dua karena aku juga cuman berdua yang puasa di rumah kita nanti satu-satu ini udah aku cuci bersih udah aku buang tintanya terus udangnya juga udah aku cuci bersih udah aku buang kotorannya semuanya sekarang mau langsung aku olesin ini bumbunya ini bumbunya harum banget ini udah selesai aku olesin semua bumbunya kecumi sama udang sekarang didemin dulu kurang lebih sekitar satu jam sebelum kita bakar nah ini aku juga mau bikin bakwan atau bala-bala teman-teman ini aku udah nyiapin kol sama wortel aku iris terus aku cuci bersih sekarang mau aku kasih garam secukupnya kaldu ayam secukupnya kaldu jamur atau penyedap secukupnya tumbar bubuk secukupnya pokoknya semua serba secukupnya karena aku tuh kalau masak gak pernah pakai ukuran-ukuran teman-teman ini pokoknya semua serba secukupnya karena aku kalau masak gak pernah aku takar-takar sesuaiin sama bahan-bahannya aja kalau sedikit ya kita pakai sedikit gitu nah sekarang mau aku kasih tepung terigu segitiga aku kalau bikin bakwan tuh gak begitu suka tepungnya terlalu banyak ya jadi nanti kita pakainya sedikit aja secukupnya lah mungkin sekitar tiga sendok makan terus kasih tepung beras sedikit ya mungkin satu sendok makan sama tepung maizena sedikit satu sendok makan nah ini nah ini aku sukanya kayak gini jadi dia gak terlalu banyak tepung gak terlalu banyak air gak kental gitu nanti waktu digoreng dia bisa renyah gitu teman-teman ini ini singkirin dulu nanti kita goreng ini aku mau bakar udang sama cuminya teman-teman aku udah nyiapin arang ini aku selain udang sama cuminya juga mau bakar ini terong ini udah aku taruh duluan terongnya kita langsung aja ya udang sama cuminya ini masih ada sisa bumbunya diolesin ke terongnya biar terongnya ada rasa jadi mungkin teman-teman ada yang tanya kok bakar-bakarnya di dalam rumah sih di atas keramik iya jadi memang ini ruangan yang gak kepake aku manfaatin untuk bakar-bakar tapi ini di belakang banget di belakang rumah jadi asapnya gak akan ke rumah depan karena kan aku cukup sering ya bakar-bakar ikan bakar ayam dan bakar-bakar makanan bakar-bakar itulah pokoknya jadi kadang-kadang pas di luar hujan aku mikir gimana ya akhirnya kita bakar-bakarnya di dalam aja di dalam ruangan dan ini ruang ini juga gak kepake tapi ini aku alasin sama bata jadi ini wajarnya gak langsung nempel di keramik jadi keramiknya gak akan pecah kalau seafood sih dia gak lama teman-teman matangnya cepet sih dia jadi ini jangan ditinggal-tinggal nanti dia terlalu matang kalau pengalaman ini sisa bumbunya masih ada dioles-olesin aja baru sebentar aja berapa menit dia udah sebenernya bisa juga sih di teflon kalau gak mau ribet tapi aku jarang bakar-bakar gak bilang di teflon pernah satu kali doang kayak tikol tapi lebih mantep kayak gini sesuai selera ya teman-teman nah teman-teman ini aku mau bikin gorengan yang sebelah kiri aku mau goreng bakwan sebelah kanan aku mau goreng pisang untuk pisang gorengnya ini adonan tepungnya cuma tepung terigu tepung beras sama tepung maizena dikit terus aku kasih ini wijen nah sekarang aku mau goreng bakwannya halo halo dari mana ini kalau pisangnya tadi aku pakai pisang raja kalau pisangnya suai selera ya sementing pisang yang khusus untuk digoreng-goreng ini teman-teman udah matang udang sama cumi bakar jembarannya ini tadi catangnya juga udah matang sambal terasi lelapan gorengannya tadi bakwan sama pisang esnya es teh sama es cendol ini sebenarnya menu-nya hampir sama kayak puas hari pertama ya ini makasih yang udah nonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati